Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, selamat pagi semuanya Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sehingga kita semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Perkenalkan nama saya, Hulan Punah Masarifinia Guru mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai pencerminan atau refleksi. Nah, coba kita lihat foto wanita di samping ini atau contoh lain yaitu pada saat kita bercermin jarak antara diri kita dengan bayangan yang dibentuk oleh cermin tersebut pasti akan sama. Jadi, jarak dari semua titik pada foto wanita yang di dekat garis sama besarnya dengan jarak dari bayangan pada foto wanita. Bayangan dari foto wanita tersebut dikenal dengan refleksi atau pencerminan Nah, apa aja sih sifat bayangan yang dibentuk oleh pencerminan? Yang pertama bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, teman-teman dapat lihat contoh lain yaitu terletak pada segi 4 PQRS terhadap garis yang dihasilkan oleh bayangan. Teman-teman dapat lihat gambar di samping tentang rumus pencerminan dengan bayangan yang akan dihasilkan. Kita masukkan ke contoh soalnya. Gambarkan dan tentukan koordinat bayangan segitiga DEF dengan koordinat D2,1, E5,3 dan F3,5 terhadap sumbu Y. Teman-teman dapat lihat rumus sebelumnya yaitu sumbu Y. Maka bayangan yang dihasilkan adalah minus X,Y. Kita lihat pada titik D yang awalnya 2,1. Jika kita refleksikan akan menghasilkan minus 2,1 sesuai dengan rumus bayangannya yaitu minus X,Y. Lalu di titik E yang awalnya 5,3 akan direfleksikan menjadi minus 5,3. Kemudian pada titik F, 3,5. Apabila kita refleksikan akan menghasilkan bayangan minus 3,5. Demikian materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.